Welcome to Kincirpedia, dimana gue bakal membedah karakter-karakter yang ada di film, supaya pas nanti kalian nonton bisa tau asal-usulnya. Karena Gundala udah keluar filmnya di bioskop dan mendapatkan lebih dari 1 juta penonton, pasti kalian udah ngeliat Kiwi Lauk kan di akhir film yang diperankan oleh sejiwo Tejo. Nah, gue ingin membahas nih tentang Kiwi Lauk. Kiwi Lauk adalah karakter penjahat yang diciptakan oleh Harya Suraminata atau Hasni, kreator dari Gundala. Dia merupakan salah satu musuh berbahaya yang pernah dihadapi Gundala, karena dia hampir gak bisa mati dan bisa dibilang musuh abadinya Gundala. Di komik diceritakan kalau Kiwi Lauk adalah penjahat berbahaya yang berasal dari masa lalu, pada era waktu kerajaan Mataram pada masa panembahan Senopati. Dia di kalahkan oleh Tumenggung Wiralaga dengan senjata sakti, sehingga kemampuan kebalnya Kiwi Lauk gak bekerja. Dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya agar Kiwi Lauk gak bisa bangkit lagi setelah di kalahkan oleh Tumenggung Wiralaga. Tubuh dan kepala Kiwi Lauk dipisah sejauh mungkin. Satu bagian disimpan oleh keturunan Tumenggung Wiralaga dengan aman dan rahasia. Ini bertujuan tentu Kiwi Lauk gak bisa didupkan lagi. Dan ada syarat yang diperlukan untuk membangkitkan Kiwi Lauk. Di komik dan film cara membangkitkannya sedikit berbeda. Kalau dalam komiknya yang berjudul Dokter Jaka dan Kiwi Lauk, di sana Kiwi Lauk dibangkitkan dengan cara menggunakan darah manusia sebanyak-banyaknya yang dikumpulkan oleh Dokter Jaka, yang merupakan keturunan dari Kiwi Lauk. Sementara di versi film, Gazul yang membangkitkan Kiwi Lauk dengan menggunakan darah dari Gundala atau darah dari palawan. Dan hal yang sama adalah tubuh dan kepalanya harus didekatkan atau disatukan. Dicampur dengan darah ayam jantan hitam dan darah manusia keturunannya. Lalu dicipratkan ke tubuhnya Kiwi Lauk. Dan Kiwi Lauk pun bersumpah akan membalas dendam kepada semua keturunan Tumenggung Wiralaga. Kekuatan Kiwi Lauk sendiri ialah memiliki kekuatan ilmu hitam Ajian Pancasona atau Rawarontek. Yang mendapatkan kebal terhadap semua senjata dan secara teknis gak bisa mati. Kecuali dengan logam dragon eyelid. Dan ketika bagian tubuhnya terpisah, Kiwi Lauk bisa menyambungkan lagi. Termasuk bagian vital seperti kepala. Dia juga memiliki kemampuan bela diri. Dan jika digambungkan oleh kekuatannya, maka Kiwi Lauk sangat sulit dikalahkan. Nah itu dia hal yang perlu kalian ketahui dulu sebelum menonton film-film Jagad Cinema Bumi Langit. Biar gak blank pas liat Kiwi Lauk dan bisa obareng dengan para fanboy yang tau Ki Lauk itu siapa. Oke cukup sekian Kincirpedia kali ini. Sampai jumpa di karakter berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax